Minasan konnichiwa Kembali lagi di Wagomo Japanese Class Masih bareng Manda dan Hikaru desu Kali ini kita bakalan tanya-tanya nih Langsung sama orang Jepang Kalau selama ini mungkin teman-teman suka denger sapaan-sapaan Kayak misalkan mengayu Konnichiwa Atau mungkin ungkapan dan sapaan lainnya dalam bahasa Jepang Tapi kira-kira sebenarnya artinya apa sih? Apakah cuma selamat pagi aja Atau selamat siang atau ternyata ada makna lainnya gitu kan? Nah ini kita bisa tanya langsung juga nih Mumpung ada Hikaru disini Dan juga teman-teman selain itu Kita bakalan bahas juga tentang beberapa bahasa gaul Indonesia Yang ternyata ada bahasa Jepangnya juga Oke deh kalau gitu biar ga penasaran Kita langsung aja tanya-tanya ya Oke kita mulai dari yang pertama Kita sering denger nih pagi-pagi orang Jepang itu Kalau sapa-sapaan tuh biasanya pakai Oh hayo gozaimasu Iya oh hayo gozaimasu Oh hayo doang juga boleh ya Bisa Oke maknanya adalah selamat pagi kan ya Selamat pagi Jadi kalau oh hayo gozaimasu Atau itu versi apa ya Versi lengkapnya gitu Itu artinya selamat pagi gitu Atau kalau mau lebih kasual Lebih santai Kayak ketemen gitu Itu cukup oh hayo aja juga udah cukup Oh hayo Oke Nah cuman Mungkin secara umum tuh kita taunya Oh hayo gozaimasu Artinya selamat pagi Gitu kan Padahal sebetulnya Ini tuh artinya ga selalu selamat pagi gitu Jadi Kalau Ini tuh apa ya Jadi kayak sapaan yang cukup umum Dipake buat Kayak menyapa orang yang kita tuh di hari itu baru pertama kali ketemu gitu Oh Jadi misalnya Kita Misalnya aku janjian nih sama Kamanda Tapi malem Malem Oke Aku baru ketemunya malem kan gitu Jadi Walaupun itu udah malem udah gelap Tapi aku tetep Oh hayo Bisa nyapa dengan oh hayo gitu kan Aku baru ketemunya saat itu gitu Oke Berarti bisa juga ya Kayak mungkin lebih ke lingkungan kerja atau apa Hmm Jadi biar semangat pagi juga ga sih Iya Hmm Aku juga sering denger nih Kalau sekarang tuh udah semakin disingkat Gak cuman oh hayo Tapi suka jadi oh ha Iya Suka jadi apa Kadang cuman Hez gitu ya Iya beneran gak sih Kayak cuman os gitu Bener ya os ya Singkat banget Oh Ya ada-ada kayak gitu Jadi sering jaman juga bisa berubah gitu ya Hmm Pertama itu yang kasualnya kan Kayak kalo ke temen Nah itu temen-temen ternyata maknanya bisa sekuas itu Penggunaannya juga bisa bermacam-macam kan Nah abis oh hayo kan Kan biasanya kita sapaannya tuh selamat siang nih Misalkan udah masuk jam 11 jam 12 gitu kan Konnichiwa katanya untuk selamat siang Konnichiwa Bener gak sih artinya selamat siang Artinya tuh bener sih sebetulnya Jadi konnichiwa itu artinya kayak selamat siang gitu Oke Tapi sebetulnya Ini juga kayak masih fleksibel gitu artinya Jadi Kalo menurut aku sih Dia nuansa maknanya tuh lebih deket ke kayak halo gitu Atau hai gitu Kayak yaudah sapaan yang umum gitu Oke Sapaan yang umum ya Itu biasa dipake di TV juga gak sih Kayak konnichiwa tuh Atau yang lain sapaan Kayak halo umumnya itu ya Cukup umumnya sih dipake juga ya Oke Konnichiwa Kayak gitu buat nyapa Hai 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 Atau kalo misalnya Mau nyapa temen Selain konnichiwa bisa juga kadang Kita suka sebut Otsukare 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 Itu tuh singkatan dari Otsukare sama des Tapi disingkat kayak biar lebih kasual gitu Jadi Otsukare Oke Tapi itu sama bisa dipake dimanapun gitu Atau konteksnya bagaimana gitu Tapi secara kasual aja Otsukare Kayak baru ketemu gitu seharian gitu Misalnya temennya baru kerja atau apa ya kan Terus misalnya janjian ketemu sih Kita nyapa gitu Kayak Otsukare Kan Jadi gak mau lu harus pake konnichiwa nih Temen-temen J family Oke Selain itu nih Kan tadi udah sapa-sapaan ya Misalkan kita mau bilang Terima kasih Paling umum nih Kita pasti pakenya Arigato atau enggak Arigato gozaimasu Gitu kan Yang satu mungkin lebih casual Yang satu lebih formal Oke Gimana tuh penggunaannya sendiri Kalau penggunaannya Yang satu tadi ya Yang versi panjangnya Arigato gozaimasu Ya Itu tuh dia versi yang Kalau di bahasa Indonesia tuh kayak Terima kasih gitu Jadi yang kayak Baku dan lengkap gitu ya Terima kasih Kayak gitu Tapi kalau misalnya kita cuman Wow bilang Makasih gitu Kayak yang lebih Apa sih? Santai gitu Santai gitu guys Lebih casual tuh kita juga bisa bilang Arigato Gitu Arigato aja udah cukup Cukup sih kayaknya ya Gitu I see Berarti emang kalau untuk terima kasih Kita bisa pake itu Tapi ada juga nih kayak Misalkan Domo Aku sering denger gitu ya Boleh juga tuh Bisa Bisa-bisa juga dipake kayak Domo Itu juga cukup casual ya Cukup casual Oke guys Kayak gitu Memang yang paling umum Kalau sama temen ya Arigato lah ya Arigato Kayaknya tuh kalau ke temen deket Tapi kita ngomongnya Arigato gozaimasu Itu tuh kayak Kaku banget gitu ya Pasti kaget tuh temennya Katanya Eh kamu kenapa? Kaku banget Kamu ada apa? Apa ini? Apa aku berbuat kesalahan? Jadi kayak gitu lah I see Pasti ya Nah kalau udah kayak gitu Biasanya si temennya tuh bakal ngejawabnya Sama-sama Sama-sama Itu gimana sih bahasa Jepangnya? Nah kalau yang sama-sama ini tuh Menariknya mungkin kayak Kalau temen-temen pada tau Dijawabnya Do itashimashite Do itashimashite Ya betul Do itashimashite Artinya sama-sama Tapi sebetulnya tuh Kalau di orang Jepangnya sendiri Kita kayak jarang juga gitu Mengucapkan Do itashimashite Gitu Kayak Dipake sih ya Ada juga orang yang mengucapkan seperti itu Tapi kayak jarang gitu Hmm Harusnya apa tuh? Lebih sering atau lebih umum Kita bilangnya kayak Iya Atau enggak Iya-iya gitu dua kali Oke Oh Artinya tuh Tidak Atau mungkin nggak apa-apa gitu kan Iya Kalau misalnya Artinya sendiri tuh Artinya kayak Tidak gitu ya Tapi kan aneh ya Maksudnya kayak Makasih ya Terima kasih Enggak Gitu Hah Ada apa ini Kayak gitu kan Cuma iya betul Jadi kayak artinya lebih ke Oh enggak kok Enggak apa-apa kok Gitu Jadi jawabnya gitu temen-temen Jadi kalian bakalan lebih luas deh Kalau misalkan bilang Arigato Jawabnya Iya Kayak gitu bisa ya Iya Iya Diingetin ya Gitu Oke Terus ada lagi nih Sapa-sapa yang mungkin umum Dipake lagi Ini ada Sumimasen Misalkan Tapi itu formal kali ya Kalau ini Sumimasen Itu juga Ya Termasuk Formal dan sopan kali ya Oke Sopan ya Ini tuh punya dua makna Dua makna Palingkah dia punya dua makna Yang satu Makenanya bisa berarti Maaf Kita minta maaf Sumimasen Sumimasen Atau bisa juga berarti Permisi gitu Jadi kalau misalnya kita mau lewat depan orang Oh Kayak punten Iya Kalau bahasa Sunda Kayak punten Oke Kayak gitu Atau nggak misalnya Kita lagi di toko Terus kita mau manggil Apa ya Kayak pelayan Pelayannya Kayak gitu juga bisa Sumimasen Kayak gitu Terus Sumimasen Ini Oh iya satu lagi ada juga Gomen nasai Itu juga Ada ya Itu artinya lebih spesifik Dia kalau Gomen nasai itu Artinya maaf Biar maaf gitu ya Oke oke Menarik juga ya Oh terus ada ini aku lupa Apa tuh Kalau Sumimasen itu ada Versi Kalau Sumimasen kan versi yang betulnya gitu ya Sesuai dengan EYD nya Ada di Jokang gitu ya Oke Terus ada juga versi yang Lebih Kayak udah deket-deket ke slangnya gitu Biasanya sih anak-anak Buddha yang suka ngomong kayak gini Jadi Sumimasen Disingkat jadi kayak cuman Semang Ah iya iya Di anime itu sering banget aku dengar Kayak cuman Semanai Semanai Kenapa kayak gitu ya Terus artinya tuh dibawahnya tuh Maaf gitu Oh berarti mungkin udah berubah nih Jadi kayak Biasalah ya Mungkin anak muda mah kayak suka disingkat-singkat gitu Saat gaul guys Bener ya Semang Semang Atau mungkin aja kayak Simaseng Jadinya lebih kayak Simaseng Jadi bukan sumimaseng Tapi jadi kayak Suimaseng Jadi mungkin lebih enak di ucapkan Seperti itu guys Tapi secara makna mungkin kalau yang itu sama-sama aja ya Sama Gitu guys Seru banget ya Nah selain sapaan-sapaan juga aku Ada nih beberapa bahasa gaul di Indonesia Yang pengen aku perbandingkan dengan bahasa Jepangnya Kira-kira ada ga ya Oke Coba kita lihat guys Oke Kita lanjutin lagi ya Nah Selain tadi ada ungkapan Bukan ungkapan sih ya Apa ya Sapaan Sapaan Ada juga kan sekarang berkembang nih Seiring dengan waktu tuh ada bahasa gaul gitu kan Apalagi di Indonesia semakin berkembang banget Kalo dulu kan cuma sedikit Nah sekarang tuh udah banyak banget temen-temen Kita pasti sering banget denger yang kayak Sabi Atau gok Se gokil gitu kan Ada ga sih gitu kan bahasa Jepangnya penasaran kan Coba nih kita tanya langsung sama Hikaru nih Oke kita coba ya Kayak tadi aku sebut Sabi Atau mungkin dalam bahasa yang lebih dimengerti tuh bisa Bisa gitu ya Ya sabi tuh ya Sabi Bener kan Sabi Di Jepang gimana tuh Bisa ga sih kayak digaul-gaulin tuh si sabi itu Kalo sabi tuh Aku yang kepikiran yang deket tuh kayak ARI Gitu ARI ARI Jadi di Jepang tuh ada Ada kata Ini juga di Jepang sendiri juga termasuk kata yang gaul gitu sih Kayak jadi bukan yang formal gitu ARI Bukan semut ya Ya bukan ya Tapi semut juga ARI Iya Oke ARI ya ARI Seperti itu Kalo misalnya kita contohin di conversation gimana nih kira-kira Misalnya Misalnya Versi Indonesia nya tuh kayak Gimana kalo besok kita makan sushi Terus kayak wah sabi tuh Sabi Gitu ya jawabannya ya Kayak gitu Itu kalo misalnya bahasa Jepangnya Ashta Sushi Tabe ni kuno wa do Terus dijawab Oh ARI Beca ARI Dane ARI Ada ARI ARI gitu Seperti itu Jadi ada versi Lebih luas nih ya Kayaknya kalo misalkan kita pake bahasa gaul tuh disana bakal lebih luas ya Lebih Ya lebih Apa ya Kayak native gitu Native Cuma hati-hati dipakenya jangan sama orang asing ya temen-temen Jadi mesti sama orangnya udah kenal deket Udah kenal deket Oke Next Ada juga nih temen-temen Kalo misalkan kita lagi gak ada kerjaan Kita tuh sering banget bilang Aduh gabut 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 Gajibuta Kalo disini tuh singkatannya Mungkin kalo di Jepang kita pakenya apa nih Untuk mengungkapkan kalo kita tuh lagi gak ada kerjaan Apa nih kira-kira Kalo di Jepang Yang artinya mirip-mirip kayak gabut itu Ada Hima Hima Oke Kita sering denger juga nih temen-temen Ini kata si Fatma Iya betul Hima Hima artinya tuh kayak Waktu luang gitu sebetulnya Waktu luang Cuma ya Mirip-mirip lah Kalo penggunaannya tuh mirip sama Gabut Gabut Masa Indonesia gitu Hima Contohnya tuh misalnya Gimana Kalo kita kan suka bilang Aduh gabut nih ngapain ya gitu Kalo di Jepang kan Itu misalnya kayak Himadana gitu ya Himadana Gitu 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 Bisa sih guys kayak gitu Makna yang terdekatnya tuh ya Hima gitu Gabut Gitu yang paling deket sih Lucu banget ya Terus next ya Aku sering denger juga nih Ini mah udah ada dari jaman dulu juga Sebenernya nih kepo Ya Padahal gatau sih asalnya dari mana tuh kata kepo Apakah kepo itu singkatan Hmm Dari apa ya Aku juga gak tau ya Tapi ini juga dari dulu ya Suka dipake Sering denger kan kepo Kepo itu kayak Mengungkapkan keingintawan kita Sama sesuatu gitu Temen-temen Kepo Ada gak tuh Jepang Kepo Kepo Bahasa Jepangnya tuh Shidita Garu Shidita Garu Shidita Garu Wow Jadi terkesan Elegan katanya tuh Iya Shidita Garu Wow Bener-bener Iya Shidita Garu Itu artinya kayak Pengen tau aja gitu Kayak apa-apa tuh pengen tau Oh Shidita Garu Tapi kalo misalnya Kepo Si orangnya gitu ya Jadi orang yang kepo Itu disebutnya Shidita Garia Wow Malah keren gitu ya Malah keren gitu Malah keren gitu Kedengerannya Shidita Garia Seperti itu Oke Yang paling deket itu sih Itu sering dipake juga gak sih Di Jepang Atau mungkin termasuk kata yang jarang Kayak kita tuh gak pernah ngata-ngatain orang kan Kalo disini Kepo Kalo misalnya Kata ini tuh apa ya Sering sih dipake gitu Shidita Garu Tapi konteksnya bukan buat ngatain orang gitu Kalo disini mungkin Kepo kan kayak Apaan sih kepo gitu Kepo Atau gak kita sendiri kayak bilang kita yang kepo gitu Iya iya Apa sih kepo nih kepo gitu Kalo disana Karena rasanya dipake yang tuh bukan konteks yang kayak gitu ya Kayak lebih ke apa ya Shidita Garia Kayak Buat Menggambarkan situasi aja gitu Oke Ketika ada orang yang Apa apa tuh pengen tau Apa apa pengen tau gitu Oh dia tuh Shidita Garu Oke guys Itu sih menariknya ya Karena ada perbedaan budaya juga Disana kan orang tuh ngejaga banget privasi satu sama lain gitu Gak mengganggu juga Ya jadi jarang juga sih pake kata-kata kayak gini ya Kepo gitu kan Oke Nah berikutnya ada lagi nih teman-teman Tadi aku udah sempet mention Ada goks Oh sekarang tuh youtuber tuh seneng ngomongin gitu goks Iya ya Gokil Versi panjangnya Yang bisa dibilang kalo secara makna sih gokil tuh kayak Wah gila sih keren banget Atau gak luar biasa gitu kali kalo secara formalnya Tapi di Jepang kita pakenya apa nih? Untuk mengungkapkan gokil Kalo di Jepang Kalo di Jepang kayak Yang mendekati tuh Yang mendekati tuh adanya paling kayak Ya bay Gitu Ya bay Ya bay Walaupun Walaupun si ya bay ini sendiri tuh artinya Dia luas banget kan ya Luas banget ya Kayak mau ketika kita misalnya Seneng banget Oke Kita bilang ya bay Atau misalnya kita makan sesuatu terus enak banget Kita bilang ya bay Aduh gimana nih Terus kalo bisa kita lagi kesel sama orang Terus kayak Ini orang kok bisa ya kayak gini Itu juga kita bilang ya bay Jadi kayak Maknanya tuh luas Bisa negatif Bisa positif Berbagai situasi yang mungkin Mengejutkan kali ya Ya kayak Mengagetkan Terus kayak Apa ya Di luar ekspektasi kita gitu Oh di luar ekspektasi Tapi kalo dari segi makna Ya bay sendiri ada artinya gak sih Misalkan lebih ke Jelek kah Atau gimana Ya bay Ya bay Itu sendiri artinya apa ya Udah Kalo setau aku sih artinya sendiri kayak Apa ya bahasa Indonesia nya Jadi kayak Apa kayak Memperingatkan Bukan memperingatkan juga sih ya Ya bay Gitu ya Bukan berbahaya juga sih Tapi apa ya Tapi iya sih Wah ya bay Seperti itu Karena nuansanya kalo dengan kata ya bay Itu kayak Wah gawat nih Gitu Kesannya seperti itu Ya kan temen-temen buat lebih masyarakat Kalo kalian punya kamus gaul Boleh lah Bukan buka aja ya bay Itu kira-kira mau nanya apa sih yang sebenernya gitu ya Tapi ya itu tadi bisa dipakaiin di Berbagai situasi juga Iya kan Macem-macem Masem-macem guys Kayak selain itu juga banyak lagi nih kayak Santuy Nah ya ya Santuy kita kayak sering banget gitu ya Santuy Santuy sih gitu kan Ya santuy sih gitu ya Gimana tuh kok disana santuy 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 tuh misalnya Kalo misalnya Santuy sebagai suatu kata benda gitu ya Yang artinya tuh santai Kayak gitu Iya Itu di bahasa Jepang yang mendekat itu ada kata Maipesu 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 Itu tuh bahasa serapan dari bahasa Inggris Maipesu Maipesu Cuma di bahasa Kita pake pelahfalan Jepang jadinya Maipesu Oh Artinya gitu sih Santuy gitu kayak Santuy Santuy lah gitu ya Tapi kalo misalnya Santuy Dalam arti kita kayak Nyuruh orang gitu ya Kayak udah santuy Santuy gitu Kalo misalnya nyuruh Apa ya Kita minta orang buat udah santai aja gitu Itu Ada kata lainnya Dalam bahasa Jepang Itu paling yang mendekat itu kayak Ochitsuite Ochitsuite Iya sering denger juga di anime gitu Kayak Santai aja Santai-santai gitu Ochitsuite Bener sih bener-bener Seperti itu Wah menarik ya Hmm Terus juga ada mungkin kayak Istilah ya Atau ungkapan Kayak Anak Anak zaman now Oh iya Itu bukan satu kata sih Tuntun tapi kayak Udah jadi anak zaman now mah Gini-gini Gini gitu Disana ada gak sih kayak Mungkin kayak stigma gitu ya Anak zaman now Nah Kayaknya apa tuh untuk mengatakan Si generasi Z ini gitu Kira-kira apa sih Ini gitu yang mudah-mudahan Iya generasi sekarang gitu Itu tuh kalo misalnya di bahasa Jepang tuh Ada juga istilahnya gitu ya Ini kanjinya hurufnya seperti ini Jadi Gendaiko Gendaiko Konya koanak Koanak Genda itu artinya kayak Zaman sekarang gitu Gendai Generasi sekarang gitu ya Gendaiko wah Gendaiko Itu tuh artinya betul-betul Anak zaman now gitu Jadi kayak Secara harapnya pun udah begitu Artinya Zaman sekarang yang Apa-apa tuh serba modern Terus kayak ngikutin tren Oke Terus yang Apa ya Aktif di social media Yang kayak gitu-gitu lah Jadi anak zaman sekarang Disebutnya kalo di Jepang tuh Gendaiko Gendaiko Kalian Gendaiko guys Gendaiko Oke gak apa-apa Bagus sih Gendaiko Gitu Jadi ada juga Ada juga ternyata Bahasa Jepangnya Seru nih Nah mungkin Ada lagi gak ya Oh ada Biasanya nih Kita juga kan sering ngambil serapan Dari bahasa Inggris juga Tapi kadang juga suka ke Indonesia Indonesiaan gitu ya Kayak misalkan Get well soon Kalo dalam bahasa Inggris Di kita tuh jadinya GWS GWS Awalnya tuh bahasa Inggris gitu ya Get well soon Terus disingkatkan GWS Kita kayak nyebutnya GWS Tapi aku yakin nih Kalo di Jepang juga Kita gak pakenya GWS Gak Gak pake kayak gitu kan GWS Gitu kan Gak mungkin Nah apa tuh kalo disana Untuk gue ucapkan Kayak cepet sembuh Tapi versi lebih Casual Kalo cepet sembuh Itu biasanya kita Sebutnya kayak Odaijini Gitu ya Odaijini Itu kayaknya Formal pun bisa Terus kalo lagi konteks yang kasual Kayak ke temen juga Bisa gitu Oke Odaijini Iya sih ya Jadi bisa serba dipake dimana aja lah ya Odaijini Gitu Jadi kalo misalnya ada temen-temen yang Lagi sakit gitu Kalian bisa bilang Odaijini Gitu Oke Odaijini GWS Gitu ya Kalo ini misalnya Ini sih sebenernya juga bahasa chat sih ya Tapi aku juga sering denger LOL Gitu ya Iya iya LOL gitu ya Ketawa dengan Heboh gitu mungkin ya Ketawa terpingkal-pingkal Gitu Kalau misalnya kita di Indonesia tuh kayak Wk Waitak Wk Wk Gitu ya Kok Geteng Engga ngerti juga Maksudnya Nah yang kaya gitu keke dû di Jepang juga ada ya Buat Tapi ini mungkin Lebih banyak Libr!!!! Di bahasa tulisan gitu Jadi bahasa tulisan Yang kita ucapkan gitu Jalin Kalo di Indonesia kita sering2 Kita pakai Wk 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 wanna Kepanjang gitu ya Kalau di Jepang tuh jadi awalnya pakai kanji yang artinya tuh tertawa gitu ya, warau. Oh ada kanji, iya sering lihat nih, warau gitu ya. Dalam kurung. Iya suka dikasih kurung, jadi kita nulis satu kalimat, terus di akhirnya kita kasih kurung, dalam kurung kanji itu gitu. Awalnya dari situ, itu dibacanya warau gitu. Nah dari situ muncullah orang-orang yang kayak mungkin males gitu ya ngetik-tik aja apa gimana, disingkat tuh jadi cuman huruf W aja, huruf W alfabet gitu. Oke, bukan W kak-kak ya beda ya. Iya, kaknya nggak ada, kaknya nggak di sana W aja semua. Iya oke oke. Pakai huruf W, dan kadang kalau misalnya kita ketawanya yang kayak heboh gitu, W nya tuh banyak W, 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 W. Iya gitu, W, terus A, C. Terus nah dari situ, dari W yang banyak ini kan dia zigzag gitu ya. Iya bener, kalau nempel nggak ada spasinya, cuman kan tau sendiri bisa kayak gini numpuk-numpuk gitu kayak. I see. Nah itu jadi kayak entah siapa yang pertama kali mikir kayak gitu ya, tapi ini tuh dianggap kayak mirip rumput gitu. Eh iya juga ya, bener-bener. Rumput gitu, zigzag-zigzag gitu kan. Rumput panjang gitu. Mungkin kita pas teka ngegambar rumput gitu kali ya, huruf W disatuin tuh. Seperti itu akhirnya, jadi sekarang tuh banyak juga orang yang kalau misalnya mau ngomong lol atau misalnya WKWK tuh pake kanji kusa, yang artinya rumput gitu. Oh my god, mind blowing sekali ya. Seperti itu, jadi ada asal mulanya. Iya kanji, rumput, kusa, tapi dikurungin gitu juga? Biasanya atau langsung aja sih kusa? Biasanya sih nggak dikurungin sih kalau kusa, tapi mungkin ada juga orang yang pakai kurung gitu ya. Berarti kalau kita pakai bahasa chat kayak gitu, orang Jepang ngerti ya? Ngerti, jadi misalnya kita ngomong kalimat apa, terus belakangnya pakai kanji rumput gitu. Blah-blah, kusa gitu. Oh, berarti orangnya wahaha, pengetahuan banget. Teman-teman, kalau kalian nanti punya teman akrab di Jepang, kalau udah bisa berkomunikasi kayak gitu ya. Jadi boleh dipakai tuh bahasa yang tadi semua dipakai sama kita? Boleh ya, tapi mungkin kebanyakan tuh bahasa-bahasa yang kasual gitu. Jadi kalau misalnya ke lingkungan kerja, atau misalnya kalau orang lebih tua, itu kalau bisa jangan. Sabe guys, jangan ya. Oke, semakin lengkap ya pengetahuan kita. Padahal ini sebenarnya dasar ya. Bisa dibilang kayak ungkapan-ungkapannya pun tadi kayak Ohio itu semua tuh pelajaran kayak di bab satu, teman-teman. Terus bahasa-bahasa gaul juga kayak bahasa-bahasa sehari-hari juga sih sebenarnya. Tapi kalian jadi lebih tahu kan pastinya. Oke, kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, kalian pengen kita bahas lagi bahasa gaul lainnya mungkin. Ada yang mau kalian tanyakan, boleh juga langsung di komen teman-teman. Nanti kita bakal bikin mungkin kayak gini lagi ya. Bisa kalau misalnya kalian ada banyak pertanyaan, kita jadiin video lagi. Jadikan video lagi teman-teman. Oke, jangan lupa juga teman-teman buat like video ini biar kita makin semangat. Oke deh, kalau gitu mungkin segini aja buat video sharing hari ini. Oke, mana Dini Karu pamit. Kita akan ketemu lagi di video lesson berikutnya teman-teman. Matane! Sampai jumpa! Bye! 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 selamat menikmati